Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat Walafiat tanpa konang setapa pun Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Aki ya Aki ini Aki sepeda motor Nah kebetulan kemarin itu Kendaraan saya ya Kendaraan saya itu Super 125 Akinya udah mulai soa ya Akinya udah mulai soa jadi Yaudah nyari Mainlah ke toko Aki Nah pas di toko Aki itu ditawarin Ada dua merek ya teman-teman Ada merek Bukan ada dua merek sih tapi ada beberapa merek Nah saya tertariknya itu Sama merek ini teman-teman Merek Aspira Nah Aspira ini harganya cukup murah Padahal dia itu Teman-teman Satu pabrian dengan GS Nah sedangkan yang GS ini harganya lebih mahal Dengan ampere yang sama ya Dengan ampere yang sama Nah untuk Super 125 itu kan ampere nya 3,5 ya Kalau gak salah 3,5 ampere Nah Dengan Kemasan yang Bentuknya pasti sama ya Karena kan sama-sama 3,5 ampere ya Dimensinya sama Nah Dengan Harga selisih yang lumayan Ternyata Aspira dan GS itu satu pabrikan teman-teman Lihat Tuh Ya kan Sama-sama dipasarkan Tuh Didistribusi oleh Sama-sama Astra Auto Parts Lambangnya sama Cuma beda warna font aja Tuh Tuh Nah disini Maintenance free sama Maintenance free Kodenya juga sama teman-teman GTZ 5S Ini GTZ 5S Ini Aspira Ini GS Tuh Sama Valve Regulate Acid battery gitu ya Valve Regulate Acid battery Tuh Dimensinya sama Tuh Bawahnya juga Hampir sama tuh teman-teman Ini kalau teman-teman lihat Sama Dari atas juga sama Ya Ini teman-teman Valve Dimensinya sama Cuma bedanya Kalau yang GS ada Tulisannya GS ya Disininya Kalau yang Aspira Tidak ada Terus Dari samping juga 11-12 Nah dari belakang Stickernya juga sama Ini Sticker dari toko arginya Golden ya Gitu Danger potion yang juga tak Kita lepas dulu Yang stickernya ini Itu sama teman-teman Sama plug to Jadi ini ternyata Aspira dengan GS itu Dia sama-sama Satu pabrik Astra Auto Parts ya Sama-sama Astra Auto Parts Nah Cuman kenapa kok Secara harga beda Nah itu kurang tau sih Tapi kalau Dari Dari yang Tak baca-baca Dari yang Tak tanyakan ke orang Ini sebenarnya Yang GS itu Dia karena udah Istilahnya apa ya Udah Lebih terkenal lah Gitu ya GS Aki itu kan Rata-rata Yang kita kenal Terutama roda 2 ya Terutama roda 2 itu kan Kita pasti Ngenalnya GS Astra Aki GS itu ya Dan rata-rata Motor Honda Itu tuh sebenarnya Aki GS cuman Dibrand Jadi merek Honda Gitu Kalau yang dulu ya Tapi yang sekarang-serang Saya juga kurang tau sih Sekarang juga ada yang Pakai yang Yuasa Kalau gak salah Tapi ini Teman-teman Ini tuh sama Plak ketik plak Nah Untuk selisih harganya Teman-teman Untuk selisih harganya itu Dia Sekitar Rp40.000an lah Rp40.000-Rp50.000 Kalau yang Aspira ini Ini saya beli dengan harga Rp180.000 Ini per tanggal Ini ya Tahun kemarin sih teman-teman Tapi masih bulan 11 Tahun kemarin bulan 11 Terus yang Ini Yang GS Tapi ini GS lama sih Cuman kemarin Tanya GS juga Itu harganya Rp220.000 Berarti kan sekitar Selisih Rp40.000an ya Nah Secara Pabrikan dia sama Astra Auto Secara bentuk juga sama Secara hampir juga sama Ini tuh sebenarnya Saya bikin video ini tuh Apa ya Cuma ngasih pandangan Ke teman-teman Karena Daripada teman-teman Beli aki yang Merknya abal-abal Mending beli Aki Aspira Kenapa kok Beli aki Aspira Dia karena Harganya lebih murah Teman-teman Daripada GS Tapi dia satu pabrik Dengan GS tuh Astra Auto Parts Ya maksudnya Kan satu pabrik Otomatis Secara kualitas Kalau kita berpikir Secara Generalnya ya Maksudnya Secara kualitas Harusnya 11-12 teman-teman Cuman mungkin Kalau kata orang-orang Juga Ada harga Ada kualitas Itu mungkin Apa ya Bisa di Perdebatkan juga sih ya Karena Belum tentu Yang barang mahal itu Awet Itu Tapi di satu sisi Juga memang secara Bahan harusnya Dengan harga yang lebih mahal Dia kualitasnya lebih bagus Tapi ini kan satu pabrik Nah Ini sebenarnya lebih ke Balik lagi ya Cuman Ngasih alternatif ke teman-teman Yang mungkin Duitnya kurang Atau mungkin Ya Itu duitnya kurang Atau mungkin Apa namanya Pengen cari alternatif lain Daripada nyoba-nyoba Meruk yang Arti yang gak Perkenal gitu ya Lebih baik Beli Yang aspirah Yang jelas-jelas Dia sama Satu pabrikan dengan GS Gitu teman-teman Nah untuk soal keawetan ya Biar waktu yang berjalan ya Ini Ini udah Tak beli dari Bulan sebelas ya Bulan sebelas Gak ada masalah Sama sekali Gak ada masalah Sama sekali Sampai sekarang Cuman ini Tak lepas lagi Tak bikinin videonya Gitu Teman-teman Nah untuk Ketahanannya ya Nanti Kita lihat mungkin Satu atau dua tahun Lagi lah ya Karena Soal keawetan ya Rata-rata aki Kalau kita ganti aki itu ya Bisa bertahan Satu sampai tiga tahun Rata-rata Seperti itu Apalagi kalau motor Teman-teman Standar Gak ada Gak ada modifikasi Kelistrikan Lampu Ataupun klakson gitu Biasanya lebih Awet Gitu teman-teman Ya Saya rasa cukup ya teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Ini cuma Apa ya Ya Cuma review singkat aja Maksudnya perbandingan Antara Aspira dengan GS Akinya Aspira dan GS Semoga video ini Bermanfaat ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Jika ada kritik dan saran Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton